Nah, mama nih pasti sayang banget sama dede kalau buat orang tua itu pasti seorang anak laki-laki tuh udah kayak... ...tetep bayinya ya, tetep kayak bayi. Sampai kapanpun. Apa sih yang sering banget dede atau yang udah pernah dede kasih buat mama apa? Ya itu di iniin rumah, dibetulin gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah di umrohin. Oh seneng ya. Ya sekarang kan saya udah gak boleh kerja. Sama dede gak boleh kerja. Udah 2 tahun saya gak kerja. Mati dulu masih nyuci ya? Sampai 2 tahun yang lalu masih nyuci. Udah ibu udah sampe dari dia kecil. Baru libur 2 tahun nih. Udah gak kerja. Dikirimin duit terus sama dede ya? Ya buat sehari-hari mau gimana ya kan pulang punggung cuman ini. Ibu suka lupa gak sih isinya dede tuh yang mana gitu mantunya kok ganti-ganti gitu ibu suka gitu. Gak tau saya kenalnya Reren doang. Ya kenal cuman Reren doang. Yang lain gak dikenalin ya? Wah si dede lu. Agak. Bener bu. Enggak ya di Bandung emang mama gak tau. Jadi dede cuman yang minta Restu nih yang Reren doang. Yaudah. Tiba ah Jumat. Mah. Senen ke Jelambar ya? Ngapain? Nikah. Ah lu mah yang bener apa gitu orang. Lu ajak nikah kayak ajak ke puncak ya? Iya. Memang. Tiba-tiba itu. Iya ah. Saya gak tau-tau. Orang saya akad nikah pingsan 2 kali. Mama kenapa? Kenapa? Pas sama si Reren? Iya. Rupa sarapan kali mama pingsan. Ibu pingsan 2 kali. Iya gak inget datu. Gak inget. Gak tau ah. Saya tuh gak tau-tau. Gak tau-tau. Besok anterin ya. Kemana kan tanya orang. Iya iya iya. Gak ambar. Senen. Lah baju gitu gimana ya? Udah rapih. Udah lu siapin semua? Udah siapin mobil udah ada. Ya Allah. Metrom ini udah ada. Mama udah tenang. Jadi ibu pertama kali ketemu sama Karen itu di tempat nikah tuh? Enggak ketemu sih kan malam-malam aja aja. Jalan gak? Malam-malam set. Kan kita khawatir ya Aak. Kan kita khawatir ya Aak. Karen. Ceweknya Reren. Ceweknya. Ya pas saat itu masih jadi pacarnya. Assalamualaikum. Dede. Ih siapa ya? Ih Reren tante. Dedenya ada gak? Emang saya mau ajak belajar kelompok. Lah anak gue kan udah lulus kan. Pake jana pendek. Iya. Tapi langsung setuju? Enggak. Awalnya gak setuju? Awalnya enggak. Kenapa? Kenapa Bu? Enggak setuju awalnya Bu? Iya kan orang tua pengennya pilih-pilih dulu ya Aak. Iya kan anak ganteng gini iya. Enggak bukannya ganteng masalah ganteng Aak. Iya iya iya. Kan bukan buat sekali. Iya betul. Namanya sebuah itu. Betul. Jadi. Ya mau gimana lagi ya? Sekarang mah harus. Ah udah tiga kali Bu ini Bu udah tiga kali. Emang yang siapa gini. Yang bikin kurang serk. Yang bikin kurang serk apaan? Enggak pengennya sih biar kerja dulu gitu. Oh justru. Justru liat dedenya. Pengen liat sukses. Tiba-tiba dede ngaku gak pas awal? Ma ini harus gitu. Enggak saya tuh ya mau gimana ya. Katanya udah tenang-tenang. Ya udah saya gimana sama tetangga aja. Ntar besok anterin ya kemana. Anterin dede tuh mau nikah. Iya. Eh tapi kan mertua tuh kadang-kadang sama mantu tuh ada berantem. Ah suka saya pernah berantem gak sama Karen? Biasanya kan sama mantu. Mantu perempuan tuh ada aja. Kalau saya berantemnya bukan masalah apa. Kalau saya datang ke rumah dia. Saya kan apa aja saya kerjain. Saya beres-beres. Kalau mererain gak boleh. Ma kalau kesini diem-diem. Biarin dede aja. Kan kadang kalau malem ya. Dia kalau pulang kerja cuci botol kan. Kalau ada saya kan saya yang nyuci. Nanti dia ditarik belakang baju saya. Jangan nyuci botol. Nanti aku dimarahain. Ya gak apa-apa orang neneknya. Kalau jadi Karen tuh maksudnya sayang sama kamu. Iya. Udah jangan capek deh biar si mak dede aja. Tapi kan kasihan. Ah udah cari uang. Iya iya iya. Dua-duanya sayang sama dede. Dede. Eh banyak banget ya sayang sama dede.